Intro Nobara Kugisaki merupakan salah satu karakter utama di anime Jujutsu Kaisen Ia merupakan teman sekelas dan teman satu angkatan Itadori Yuji, serta Megumi Fushiguro Banyak fans yang suka dengan Nobara karena sifatnya yang kurang ajar, percaya diri, dan lucu Nah oleh karena itu, kali ini kita akan membahas fakta menarik Nobara Kugisaki Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen merupakan serial anime dan manga yang menceritakan tentang Itadori Yuji, seorang anak sekolah yang memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata Pada suatu hari, ia menelan objek terkutuk dan tubuhnya menjadi wadah raja rot terkutuk Jadi fakta menarik apa saja yang Nobara miliki, buat kalian yang ingin tahu, bisa cek pembahasannya di video berikut ini Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Fakta menarik yang pertama, Nobara mewarnai rambutnya sendiri Kalau kita perhatikan, Nobara memiliki warna rambut coklat cerah Meski begitu, rambut Nobara terlihat sangat alami dan banyak yang menganggap kalau warna rambutnya memang alami Namun faktanya, rambut Nobara ini ia warnai Warna rambut asli Nobara lebih gelap Alasan ia mewarnai rambutnya, karena ia sangat menyukai fashion Hal ini terbukti dari penampilan Nobara yang sangat cocok dengan warna rambutnya Terima kasih telah menonton! Fakta menarik Nobara Kugisaki selanjutnya adalah ia menyukai merek Belensinaga dan Onitsuka Jadi salah satu hobi Nobara yaitu ia sangat suka belanja Ketika masih di kampung halamannya, Nobara tidak punya kesempatan untuk berbelanja Namun saat ini ia tinggal di Tokyo dan ia selalu menghabiskan waktunya untuk berkeliling kota Sebagai sosok yang suka dengan fashion, tentunya Nobara menyukai Belensinaga yang berasal dari Spanyol dan Onitsuka Tiger yang berasal dari Jepang Terima kasih telah menonton! Fakta menarik Nobara Kugisaki berikutnya adalah nama miliknya mengandung kata kuku dan mawar Jadi buat kalian yang belum tahu nama Nobara berasal dari kata No yang artinya hutan belantara dan bara yang artinya mawar Kemudian untuk nama keluarganya berasal dari kata-kata pertama kugi yang artinya kuku dan saki yang berarti semenanjung Terima kasih telah menonton! Kemudian Nobara suka dengan makanan populer dan manis Buat kalian yang belum tahu, Nobara ini tidak suka dengan sayuran acar ringan Namun ketika berbelanja di Tokyo, Nobara sering makan di luar untuk menikmati makanan populer dan manis Bahkan ia juga bersemangat ketika Yuji merekomendasikan restoran sushi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Fakta Nobara yang terakhir adalah teknik kutukan miliknya bisa merusak jiwa Sebagai seorang penyihir jujutsu sudah pasti kalau Nobara memiliki teknik yang berbahaya Dan tekniknya yaitu boneka jerami Meskipun terdengar sederhana, tetapi teknik boneka jerami milik Nobara bisa merusak jiwa lawannya Bahkan dari jarak jauh sekalipun, dengan menambahkan paku terkutuknya yang berisi energi dengan palu Selain merusak jiwa lawannya, teknik tersebut juga bisa memberikan kerusakan fisik Demikianlah beberapa fakta menarik Nobara Kugisaki Jujutsu Kaisen Setelah melihat video ini, apakah waifu kalian itu Nobara? Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di Kalasenggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you